Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan asas black Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui, jika ada 100 gram air bersuhu 80 derajat celcius dicampur dengan 200 gram air bersuhu 40 derajat celcius pada suatu wadah yang tidak menyerap kalor Pertanyaannya suhu akhir campuran itu berapa derajat celcius? Oke Sobat 100, karena disini ada 2 air ya, satu bersuhu 80 derajat celcius, yang kedua bersuhu 40 derajat celcius Kita gambarkan dulu, katakanlah ini yang bersuhu lebih hangat, 80 derajat celcius Diketahui masanya adalah 100 gram, kita simpulkan saja M1, suhu mula-mulanya 80 derajat celcius Lalu yang air yang agak dingin ini kita posisikan di bawah ya Yang kedua ini masanya adalah 200 gram, kita simpulkan M2, suhu awalnya 40 derajat celcius Karena yang ditanya adalah suhu akhir campuran, kita gambarkan dulu diagram suhunya Yang mana yang suhu lebih hangat ini, suhunya akan turun ya Jadi yang lebih hangat suhunya akan turun, yang agak dingin suhunya akan naik Nanti akan ketemu di pertengahannya ya Nah ini kita gambarkan yang air yang pertama berarti suhunya turun, kita gambarkan seperti ini Katakanlah ini melepas kalor, kemudian yang suhunya agak dingin ini menerima kalor ya Nah nanti yang ditanya suhu campurannya berapa Oke karena ini wujudnya sama-sama air berarti rumus yang dipakai MC delta T ya sobat 100 Sobat 100 untuk menyelesaikannya gunakan asas black ya Masih ingat asas black yang mana formulanya adalah kalor lepas sama dengan kalor terima Yang melepas yang suhunya lebih tinggi, yang menerima yang suhunya agak dingin Sehingga kita tuliskan karena disini rumusnya sama-sama MC delta T Kita tuliskan sebagai berikut, yang melepas kalor adalah M1C air delta T1 yang menerima kalor M2C air delta T2 Karena wujudnya sama-sama air ini kalor jenis boleh tidak kita hitung ya Kita coret saja, kita bagi ya habis Kemudian kita masukkan angka, masa 1 adalah 100 gram Perubahan suhunya berarti 80 min T ya Untuk masa 2, 200 gram Perubahan suhunya berarti T min 40 Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 100 x 80 min T sama dengan 200 x T min 40 Oke kita hitung sama-sama 100 x 80 ketemu 8.000 100 x T jadi 100 T ini tandanya negatif Kemudian 200 x T jadi 200 T 200 x 40 ketemu 8.000 Ini tandanya negatif Kita tuliskan di baris berikutnya 8.000 min 100 T sama dengan 200 T kurangi 8.000 Karena kita ingin menghitung suhunya Yang angka 100 T ini pindah ruas jadi penjumlahan Sehingga 200 T tambah 100 T ketemu 300 T Yang negatif 8.000 pindah ruas juga jadi penjumlahan 8.000 ditambah 8.000 ketemu 16.000 Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 300 T sama dengan 16.000 Atau T sama dengan 16.000 dibagi 300 ya Nah ini biar gampang menghitungnya Masing-masing dibagi angka 100 Jadi 16.000 dibagi 100 Yang 300 juga dibagi 100 Atau nolnya kita coret 2 Seperti ini Yang terbaca adalah T sama dengan 160 dibagi 3 Silahkan dihitung sobat 100 Sudah ketemu ya jawabannya ya Kita peroleh suhu campurannya adalah Sama dengan 53,33 derajat celcius Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau disini ada 2 air tapi beda suhu Yang satu lebih hangat Yang satu agak dingin Ditanya suhu campurannya berapa Sobat 100 pahami baik-baik ya Untuk mengerjakan soal ini Ada 2 zat yang berbeda suhu Cara mencari suhu akhir campuran Gunakan asas black Yang mana kalor lepas sama dengan kalor terima Kebetulan disini wujudnya sama-sama air Sehingga kalau sama-sama mengalami perubahan suhu Rumus yang dipakai adalah MC delta T Bedanya yang melepas kalor ini yang Air yang pertama Disini disembuhkan M1 T1 Yang menerima kalor adalah Air yang agak dingin Air yang kedua Disembuhkan M2 dan T2 Nah berikutnya sobat 100 Masukkan saja angkanya Lakukan perhitungan nanti ketemu ya Suhu akhir campuran itu berapa derajat celcius Begitu ya sobat 100 Sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal Berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia Mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 Selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.